Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali guys Masih bersama Montir Santri Untuk kesempatan kali ini saya akan Menjawab tentang pertanyaan dari teman-teman Yang belum paham tentang bagaimana cara memacengkan sebuah PWM Untuk keperluan kita dalam nanti akan membuat setrum ikan Ini sempat saya di chat oleh teman-teman banyak sekali yang mau merequest Tolong om bagaimana cara untuk memacengkan yang masih belum paham Tapi sebelumnya yang belum tekan subscribe Tekan subscribe-nya Biar channel saya ini terus berkembang dan maju Oke Untuk kesempatan kali ini guys Saya akan memberikan videonya Untuk Anda yang belum pernah membuat sebuah inverter guys Yang nanti kita hubungkan PWM ini dengan trafu feritnya Yang kemarin juga sempat saya buat Untuk request dari teman-teman Yang berada di mana ini tadi Selamat malam Saudara saya yang berada di Sumatera Selatan Khususnya di Lampung juga itu Selamat malam Saya akan membuatkan requestnya mas Yang sempat kemarin bertanya Tolong diberikan videonya yang lebih detail Kemarin padahal saya sudah buat guys Ya Tapi untuk teman-teman itu Masih kurang paham Untuk pembuatan Inverternya dalam pemacingan Itu saya akan berikan guys ya Tentang skema yang saya buat ini Saya memakai yang setengah gelombang guys Ya Setengah gelombang Tapi ini saya mempraktikannya Cuma untuk pemacingan saja Dan bagaimana Pin apa namanya Untuk memacingkan Dalam menaikkan frekuensi Dan menurunkannya Itu bagaimana caranya Itu saya akan berikan Oke Untuk lebih jelasnya Saya langsung ke Videonya guys Ya Ke Bagaimana caranya Oke Langsung saja Ini seumpama ya Ini video Sisa video yang kemarin guys Yang sempat Anda tonton mungkin Ya Sempat merakit ini Ini saya memakai IC SG3525 ya Ini untuk outnya Jangan kita masukkan dulu Ya Kita harus cek Berapakah frekuensi yang dikeluarkan dari PWM ini Ya Sebelum kita memasukkannya Saya ulangi sekali lagi Jangan memasukkan Sebelum Sebelum Kita tahu Apakah PWM ini Benar-benar Berfungsi Kita harus tahu guys Ya Ini saya Coba Nyalakan Oke Saya kasih strum Tegangan Kita lihat Berapakah frekuensi yang dikeluarkan oleh PWM ini Oke Ini harus seimbang guys ya Outnya ini harus seimbang Keluar 4,3 volt Untuk voltasenya Yang sebelah juga 4,3 Itu kuncinya kita harus Menyamakannya guys ya Untuk frekuensinya ini Nah 30 Yang sebelah juga Oke Sama guys 30 Untuk duty cycle nya Part 1 Part 1 Ya Ini umpamanya guys Ini kita harus Tahu Bagaimana Nanti kita Mematchingkannya ya Sekarang kita sambungkan Ini sempat juga Ada teman-teman Yang sempat meminta Tolong om Dibuatkan videonya Secara live streaming Ya Ini saya mohon maaf Karena Saya berdomisili Di pelosok guys Ya Untuk Sinyal di kampung saya Kurang mendukung ya guys Dikarenakan Cuaca juga Juga jauh dari perkotaan Itu membuat Saya mau membuat Live streaming itu Terganggu ya Sekali lagi Sebelum kita PDC nya Ya Kita masukkan Dan Jangan Dibebani dulu ya Kita Mematchingkan Dengan Dope Dope 12V Ya 12V Atau Bisa juga Memakai Dope ratingnya Sepeda motor Juga bisa guys Ya Agar Agar tidak Terjadi Hal-hal yang Tidak Dyinginkan Kita harus Mematchingkannya Jangan sampai Dope ini Menyala Ya Kalau Dope ini Masih Menyala Itu Akan Berakibat Berbahaya Bagi Mosfetnya Ini Ini Sangat Berbahaya Ya Ini Ini kita Memasangnya Harus Seri guys Di Plusnya Ini Plus Dari Mosfet Kita Seri Gini Ya Sudah Jelas kan Yang Sini Masuk Ke Tegangan Dari Aki Dan Ini Kita Langsung Ambil Dari Plusnya Di Trafo Intiferate Ya Untuk Tegangan Di PWM Kita Langsungkan Saja Oke Sudah Jelas kan Ini Tegangan Dari PWM Sekarang Kita Mencoba Mengecobkan Guys Kita Nyolokkan Biar Kita Kita Tau Apakah Ini Sudah Matching Atau Belum Ya Kita Nyalakan Oh Ini Ini Kelihatannya Sudah Matching Tapi Oh Ini Diputar Guys Ini Seumpama Ini Nah Ini Pin Frekuensinya Itu Disini Kita Seri Kalau Masih Menyala Jangan Om Ya Itu Sangat Berbahaya Jangan Sampai Menyala Kayak Gitu Itu Akan Berakibat Mosfet Ini Akan Terbakar Guys Belum Kita Gunakan Sudah Terbakar Dulu Nah Gini Terus Kita Colokkan Kayak Gini Ini Kan Gak Nyala Dropnya Sekarang Umpama Ini Menyala Ini Ini Umpama Menyala Gini Nah Ini Harus Kita Redupkan Sampai Benar Benar Redup Kalau Bisa Sampai Mati Guys Jangan Sampai Menyala Itu Gunsinya Ini Sudah Matching Dan Ini Juga Menjawab Tentang Teman Teman Yang Belum Paham Itu Pin Frekuensi Berada Di Kaki Berapa Ini Tadi Untuk Skemanya 1 2 3 4 5 6 6 Itu Bagaimana Itu Untuk Memasangnya Ini Guys Kakinya Kan 3 Terus Setelah Kita Matching Ini Kita Bisa Menggantinya Dengan Resistor Yang Biasa Guys Tapi Saya Sarankan Untuk Diukur Dulu Kalau Nanti Kita Masih Memasangkan Di Trimfot Itu Sangat Berakibat Berbahaya Karena Di lapangan Itu Banyak Sekali Medan Yang Sangat Berbahaya Apa Kita Kalau Kita Mencari Ikan Itu Kan Ada Yang Ikannya Lari Menggeronjal Jalan Menggeronjal Itu Nanti Akan Mengakibatkan Trimfot Ini Bergerak Dengan Sendirinya Secara Perlahan Dan Kita Tidak Rok Pergerakannya Itu Kita Ukur Kita Harus Tahu Ini Matching Di Frekuensi Berapa Tadi Terus R Kita Ukur Kelihatan Nggak Ini Di Seri Begini Kaki Dua Ini Ini Saya Sambung Terus Yang Ini Langsung Kita Ukur Berapakah Ukuran Dari Ini Nanti Kita Ganti Dengan R Biasa Guys Kita Enggak Nah Ini 10 Kilo Guys Ini Nanti Bergerak Nah Ini Nanti Kita Rubah Dengan Berapa Ukuran Di Tester Kita Nanti Kita Cari Resistor Yang Seukuran Di Tester Kita Itu Guys Caranya Terus Kita Sambung Resistornya Disini Ya Gini Ya Harus Berhati Hati Ya Dengan Seksama Guys Jangan Sembarangan Karena Tegangan Yang Dikeluarkan Dari Inverter Ini Setara Dengan Tegangan PLN Di Rumah Kita Ya 220 Lebih Itu Akan Sangat Berakibat Bagi Keselamatan Kita Keselamatan Kita Kalau Kita Sembrono Kita Sambungkan Ini Ini Cuma Video Bagi Bagi Yang Pemula Ya Guys Untuk Yang Sudah Master Atau Yang Sudah Handal Jangan Ditonton Ya Kalau Sudah Master Kok Melihat Menonton Khusus Bagi Pemula Yang Lagi Berpelajaran Oke Juga Saya Ucapkan Selamat Malam Untuk Teman Saya Yang Berada Di Daerah Mana Ini Tadi Sempat Merequest Di Jember Dan Juga Yang Ada Di Bandung Sempat Call Di WA Saya Guys Selamat Malam Ini Saya Buatkan Untuk Uji Coba Berpelajaran Biar Nanti Tidak Tersesat Ya Guys Dalam Kita Berpelajaran Sekarang Kita Coba Mencobanya Untuk Saya Mencoba Kalau Ada Bebannya Ini Menyala Ini Berarti Normal Kalau Memang Inverter Ini Terbebani Oleh Dobs 100W Pasti Akan Menyala Karena Dia Bekerja Nah Ini Normal Sekarang Kita Langsungkan Saja Oke Begini Dan Ini PWM Nya Wish Oke Jangan Lama Lama Guys Menyala Nggak Wish Menyala Terang Oke Itu Tadi Guys Pendidikan Dalam Kesempatan Kali Ini Dalam Berpelajaran Kita Mudah Mudah Ini Membawa Manfaatnya Dan Untuk Yang Masih Kurang Jelas Bisa Ajukan Pertanyaan Tapi Ini Insya Allah Sudah Jelas Ya Guys Saya Akan Menjawab Inya Insya Allah Dan Bisa Berkomentar Di Kolom Bawahnya Insya Allah Saya Akan Memperjelas Dan Untuk Pelajaran Kali Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Saja Tunggu Untuk Video Video Selanjutnya Akhir Kata Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata